Tekanan darah yang dialami oleh ibu hamil tidak bisa dianggap sepele Pasalnya ibu hamil yang memiliki tekanan darah rendah bisa membahayakan janin maupun diri mams sendiri Pada bayi, tekanan darah rendah yang terjadi selama kehamilan bisa membuat berat badan lahir rendah atau bahkan lahir mati Maka dari itu, mams perlu mengetahui tekanan darah normal untuk ibu hamil Tonton videonya sampai habis yuk mams Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe youtube nakita channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari nakita Melansir dari Kompas, menurut ahli secara umum ibu hamil bisa dikatakan memiliki tekanan darah yang normal Jika angkanya berada di atas 90 per 60 mm air raksa hingga 180 per 80 mm air raksa Dokter biasanya akan mendiagnosis tekanan darah rendah pada mams yang tengah hamil ketika tekanan darah berada di bawah angka 90 per 60 mm air raksa Perlu mams ketahui, selama 12 minggu pertama kehamilan, mams mungkin mengalami penurunan tekanan darah Hal ini adalah kondisi yang normal kok mams, dimana tekanan darah rendah akan sering tetap pada tingkat yang rendah selama trimester pertama dan kedua Dan tekanan darah mams akan meningkat lagi ketika trimester ketiga Nah untuk memastikan mams berada pada tekanan darah yang stabil atau tidak, mams perlu memeriksakan diri ke dokter dan terus memantau tekanan darah ya Terutama hari-hari menjelang kelahiran si kecil untuk mencegah bayi dalam kandungan berada dalam bahaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!